Halo, selamat datang. Kembali lagi bersama saya, Deza Netta. Kali ini kita akan membahas seputar struk bersama Dr. Intan Avirama, spesialis neurologi. Mari kita simak selekapnya. Gimana kabarnya, dok? Baik, Alhamdulillah. Sekarang kesubukannya apa nih, dok? Ya, biasa ya, merawat pasien di sini, terus juga di manajemen. Dok, aku mau tanya-tanya sedikit ya, dok, mengenai struk. Menurut dokter, apa sih struk itu, dok? Oh, struk itu adalah suatu penyakit defisit neurologis vokal maupun global yang terjadi secara mendadak. Itu bisa bertahan lebih dari 24 jam atau menyebabkan kematian. Dan struk ini hanya disebabkan karena gangguan dari pembuluh darah di otak. Resiko dari terkena struk itu apa, dok? Semua orang punya risiko untuk terkena struk ya. Faktor risiko yang paling tinggi sampai saat ini adalah tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Selain itu juga kencing manis, kemudian usia yang sudah tua, kemudian ada asam urat yang tinggi, dan orang yang pernah terkena struk sebelumnya memiliki kecenderungan untuk bisa struk berikutnya. Kalau faktor-faktor risiko tadi tidak dikontrol. Kalau misalnya di keluarga kita ada yang terkena struk atau teman kita, itu bagaimana sih dok cara menanganinya untuk pertolongan pertamanya? Oke. Struk sendiri secara umum dibagi dua ya. Dia ada yang penyumbatan pembuluh darah atau pecah pembuluh darah. Dan dua-duanya jika terjadi pada pasien, yang harus dikerjakan segera adalah membawa ke rumah sakit. Setelah kondisinya dinilai cukup stabil. Misalkan pingsan atau apa itu diyakinin dulu, jalan nafasnya tidak tersumbat, kemudian yang lain-lain misalkan dia muntah atau apa itu dibersihkan dulu, setelah itu dibawa ke rumah sakit karena tidak ada struk yang ringan. Semua struk kita nilai sesuatu yang berat karena bisa menimbulkan kecacatan. Sampai saat ini pun di seluruh dunia penyebab kecacatan nomor satu adalah struk. Jadi jika ada keluarga atau ada teman yang terkena struk, ada gejalanya, segera dibawa ke rumah sakit supaya bisa mendapatkan pertolongan yang lebih baik. Terus kalau misalnya struk itu tuh penyakit yang menurun gak sih dok? Misalkan pada di keluarga kita nih ada yang kena struk, apakah nanti dia akan menurun ke anaknya atau ke cucunya? Oke, kalau struk sendiri sebenarnya bukan suatu penyakit turunan ya, atau bukan penyakit genetik. Cuman faktor-faktor risikonya memang ada yang dipengaruhi oleh genetik. Misalkan kayak darah tinggi, kencing manis, itu ada faktor-faktor genetik. Jadi ya gak secara langsung struk itu genetik, cuman faktor risikonya memang bisa begitu. Jadi artinya misalkan orang tuanya dari YH struk, itu anaknya punya risiko struk juga, tapi bukan karena struknya aja, tapi karena faktor risikonya. Dan sebenarnya struk bisa dicegah dengan cara mengontrol faktor-faktor risiko yang ada pada pasien. Terus bagaimana sih dok cara kita mengontrolnya supaya mencengah jangan terjadinya struk itu? Ya, yang pertama harus dilakukan oleh kita adalah menjalani pola hidup yang sehat ya. Karena dengan menjalani pola hidup yang sehat, kita harap tekanan darah bisa terkontrol baik, kemudian gula darah juga terkontrol baik gitu. Dan ketika kita sudah mulai lanjut usia, sebaiknya kontrol atau rutin medical check up, supaya faktor-faktor risiko ini bisa diketahui secara dini. Misalkan ada darah tinggi, orang kan kadang dengan darah tinggi nggak ada gejala apa-apa, tapi dengan medical check up yang rutin bisa ketahuan nih, trend tekanan darahnya bagaimana, trend gula darahnya bagaimana, dan ketika itu sudah ketahuan mulai ada gangguan, bisa dikontrol dengan baik. Dan faktor risikonya juga untuk struk jadi lebih turun. Terima kasih nih dok atas penjelasanmu. Sama-sama, yuk.